Intro Kembali Anda menyaksikan Kominfo News Rumpo Birsa Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menggelar rapat koordinasi persiapan keamanan HUD RI ke-79 di IKN Pengamanan difokuskan pada fasilitas publik, venue acara, serta pengamanan delegasi dan tamu VVIP Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sinergikan aparatur pemerintah dan pengelola fasilitas publik untuk memperkuat sistem pengamanan Ibu Kota Nusantara jelang peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-79 Dalam rapat koordinasi pelindungan fasilitas publik dan pemerintahan untuk persiapan pelaksanaan HUD RI ke-79 Kepala Subdirektorat Pengamanan Lingkungan BNPT Kolonil Laut Setio Pranowo mengatakan pihak yang telah mensinkronisasikan seluruh stakeholder untuk keamanan acara baik fasilitas publik venue yang digunakan oleh delegasi maupun tamu VVIP Setio berharap sinergi ini akan meningkatkan keamanan wilayah Kalimantan Timur dari potensi ancaman teror Ini gelaran yang cukup di jamannya Pak Jokowi yang terakhir nanti Jadi kita harus sukseskan dan amankan dari ancaman radikal turisme di wilayah Kalimantan Timur Tidak hanya di tempat IKN saja tapi penyangga-penyangganya kita tentu untuk amankan Sementara itu Kepala Badan Intelijen Daerah Kaltim Brigjen TNI Aldrin Ali Bahasuan mengungkapkan Kegiatan ini menjadi wadah untuk saling berbagi data dan menganalisa ancaman secara terpadu men-sharing data menganalisa kemungkinan THB yang akan ada terutama di terorisme Pemirsa pemerintah menjamin pembebasan lahan pembangunan infrastruktur Ibu Kota Nusantara dan dipastikan memenuhi hak warga sekitar yang terdampak Pemerintah akan menerapkan penanganan dampak sosial kemasyarakatan untuk pembebasan lahan tersebut Di tengah percepatan pembangunan lahan seluas 2086 hektare di Ibu Kota Nusantara masih menimbulkan keresahan warga yang terdampak pembebasan lahan tersebut Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berkomitmen menutaskan pembebasan lahan warga yang digunakan sebagai sarana pendukung kelangsungan pembangunan Ibu Kota Negara dengan metode PDSK atau penanganan dampak sosial kemasyarakatan Penjabat Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik yang ditemui usai sosialisasi PDSK di Samarinda mengatakan pihaknya dan badan otorita IKN mulai mensosialisasikan penanganan dampak sosial kemasyarakatan terkait pembangunan infrastruktur penunjang IKN Dalam kesempatan itu, Akmal mengatakan secara umum masyarakat mendukung pembangunan IKN Ia juga berkomitmen untuk memperbaiki sejumlah dokumen regulasi untuk memberikan kepastian kompensasi lahan yang layak bagi warga terdampak Nanti dokumen yang sudah tersepakai tadi dibaca dulu oleh teman-teman dari pemerluan dan selanjutnya nanti saya datang ke tangan loh ya Pak Upadzir dan teman-teman, kita harap masyarakat juga menetangani agar segera dilakukan pembayaran sehingga proses anusiasi selesai Selanjutnya nanti terkait hak-hak warga, terkait yang dilayan di luar itu sekarang kita revisi regulasi Dan setelah direvisi regulasinya, nanti masyarakat bisa mendapatkan haknya Pemirsa Kementerian Perhubungan segera mengoperasikan dua terminal baru tipe A yakni terminal Demak Jawa Barat dan terminal air sebakul Pengkulu Pemirsa Kementerian Perhubungan segera mengoperasikan dua terminal baru tipe A yakni terminal Demak Jawa Barat dan terminal air sebakul Pengkulu Kedua terminal tipe A ditargetkan rampung tahun ini dan dijadwalkan beroperasi pada tahun 2025 Kementerian Perhubungan memastikan dua terminal tipe A yakni terminal Demak Jawa Tengah dan terminal air sebakul Pengkulu dapat beroperasi pada tahun 2025 Hal ini dikatakan Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Parisyapudin Nursim dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 5 DPR RI Berdasarkan laman resmi Kementerian Perhubungan, terminal bus tipe A di Demak akan dibangun dengan luas lahan sebesar 51.000 meter persegi dan total anggaran pembangunannya mencapai 60 miliar rupiah yang berasal dari APBN Sementara itu terminal tipe A air sebakul kota Bengkulu Provinsi Bengkulu akan dibangun di tanah seluas 6,6 hektare Dengan anggaran tahap pembangunannya sebesar 10 miliar rupiah Sedangkan dalam pengembangannya diperkirakan mencapai 15 miliar rupiah Sejak tahun 2019 sampai dengan 2023 Kemenhub sudah merevitalisasi 38 terminal tipe A di Indonesia Dengan total terminal tipe A yang dikelola Kemenhub sebanyak 112 termina Pembangunan dan revitalisasi terminal merupakan bagian dari program aksi perbaikan perasaran angkutan masal berbasis jalan Program ini juga bagian usaha Kemenhub mereformasi pelayanan angkutan umum masal di Indonesia Agar minat masyarakat menggunakan transportasi masal dari terminal bisa meningkat Dari 112 terminal yang sudah diserahkan ke Ditjenhubdat, 3 diantaranya tidak beroperasi Yaitu terminal Betan Subing, terminal Liwas, terminal Bangkalan Sedangkan dua lainnya masih dalam proses pembangunan yaitu terminal Demak, terminal Air Sebakul Kedua terminal tersebut kami targetkan untuk dioperasikan pada tahun 2025 Informasi lainnya Pupirsa, Bia Cukai Soekarno-Hatta bekerja sama dengan Aviation Security Bandara dan BKSTA Jakarta Berhasil menggagalkan penyelundupan ekspor satwa langka Berupa dua ekor burung cendrawasi dan satu ekor barang-barang yang akan dibawa ke India Akibat perbuatannya tersangka terancam hukuman pidana maksimal 10 tahun dan denda maksimal 5 miliar rupiah Sementara itu, seluruh barang bukti telah dititip rawatkan ke BKSTA Jakarta Bia Cukai Soekarno-Hatta bersama dengan Aviation Security Bandara dan BKSTA Jakarta Pada Kamis 4 Juli 2024 berhasil menggagalkan penyelundupan ekspor satwa langka Berupa dua ekor burung cendrawasi dan satu ekor berang-berang Pelaku dari tindakan penyelundupan tersebut merupakan penumpang tujuan India Yang juga sekaligus seorang aktor dan produser film Kepala kantor Bia Cukai Soekarno-Hatta Gatot Sugeng Wibowo menyebutkan Penindakan didasari dengan adanya laporan pada tanggal 1 Juli 2024 Tentang upaya penyelundupan satwa liar yang dilindungi melalui bandara Soekarno-Hatta Yang dilakukan oleh petugas Usai mencurigai sebuah koper bagasi penumpang seorang pria berinisial RM56 tahun Satu ekor burung cendrawasi kuning kecil atau paradisai minor Satu ekor burung cendrawasi botak Papua Sisinurus Respublika Dan satu ekor berang-berang cakar kecil albino Ionic Sinerus tersebut Diselundupkan dengan cara menyamarkannya dengan makanan, baju, tas tangan, dan mainan anak Akibat perbuatannya tersangka terancam hukuman pidana maksimal 10 tahun dan denda maksimal 5 miliar rupiah Sementara itu seluruh barang bukit telah dititip rawatkan ke BKSDA Jakarta Badan Jukai Soekarno-Hatta bekerja sama dengan Angka Soekarno II termasuk dari BKSDA Telah melakukan press conference dalam rangka upaya penggagalan Ini ada upaya penggagalan penyelundupan satwa yang dilindungi Ini terjadi pada tanggal 1 Juli tahun 2024 Yaitu kita menerima informasi bahwa ada upaya penggagalan penyelundupan satwa liar yang dilindungi Ini melalui Bandara Soekarno-Hatta Pemirsa usai jeda, kami akan kembali dengan informasi lainnya Tetaplah bersama Kominfo Diosrum Jangan lupa like, share, dan subscribe